Ya, pemirsa Bupati Fadil Arief menjadi promotor dalam mengembangkan kualitas pendidikan di Kabupaten Batanghari. Penyambutan Bupati Fadil dalam acara Penta Seni dan Gebiar Hasil Panen Belajar dan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila yang dilaksanakan di halaman SD Negeri 25 Kampung Baru. Penta Seni dan Gebiar Hasil Panen Belajar dan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila yang merupakan pengasahan skill dan kemampuan siswa dalam mengembangkan kemampuan lingkungan dalam berbaur bersama. Keberhasilan siswa ditopang dengan semangat orang tua siswa yang turut ikut terlibat dalam menjaga dan mendidik anaknya. Kehadiran orang tua siswa saat acara tersebut berlangsung menjadi motivasi dan semangat siswa dalam menampilkan kebolehannya. Bupati Fadil dalam acara tersebut memberikan biasiswa batang hari tangguh kepada siswa secara simpolis serta melakukan penyerahan sertifikat PTSL dan memberikan piagam penghargaan terhadap purna bakti guru yang telah banyak jasanya dalam mengajar dan mendidik regenerasi di Kabupaten Batang Hari. Satu persatu diberikan langsung oleh Bupati Batang Hari Muhammad Fadil Arief. Terlihat wajah cerah dan bahagia saat biasiswa batang hari tangguh diberikan kepada siswa yang tidak mampu dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Hari ini kita menyaksikan yang diberi judul Gebiar Panen, belajar siswa di SD25 Kampung Baru. Kita lihat bagaimana semangatnya para orang tua, wali siswa-siswi untuk mendidik anaknya. Kita tahu bahwa anak-anak tidak hanya dibekali dengan intellectual skill, tapi harus ada soft skill. Proses hari ini anak-anak dididik dengan soft skill. Dan dukungan orang tua, partisipasi orang tua ini sangat menentukan keberhasilan anak-anak ke depannya. Alhamdulillah, semua orang tua bisa hadir hari ini dengan sekolah dari lainnya. Kemudian kita hari ini juga menyerahkan beasiswa, beasiswa batang hari tangguh judulnya. Yang diperuntukkan bagi siswa-siswi yang kebetulan orang tuanya belum mampu, yang kita berjuangkan akan mampu di kemudian hari. Kemudian kepada siswa-siswi berpresentasi dan siswa-siswi yang hapis dan hapis Quran. Yang ini bagaimana untuk memantik, memicu semangat siswa-siswi agar lebih lihat lagi belajar. Kemudian sepikat memang sudah berlangsung beberapa tahun ini di batang hari, kita menginginkan seluruh tanah warga batang hari. Di luar hutan kawasan itu ada sepikatnya, sehingga tidak ada komplik di kemudian hari. Dalam kegiatan tersebut juga, Bupati memotong balon terbang ke udara, serta memotong tumpeng dalam menyebut hari ulang tahun SD Negeri 25 Kampung Baru di usianya ke-51 tahun. Pemotongan tumpeng, satu persatu Bupati menyuapi purna bakti pensiunan guru, sebagai tanda hormat Bupati Fadil terhadap sang guru yang telah mencerdaskan anak bangsa. Tidak terlepas dari itu semua, Bupati Fadil mengecek langsung kreativitas bazar siswa. Yang dipertontonkan banyak hasil kreativitas tangga siswa membuat berbagai seni ukir dan makanan khas yang diolah siswa untuk dijadikan oleh-oleh Kampung Baru. Selamat Riyadi, Cik TV, melaporkan.